Jangan lupa subscribe channel Pupu Otomotif Kembali lagi di channel Pupu Otomotif Di video ini kita akan melihat proses pemasangan sirip Victor di motor Kawasaki Ninja SS Jadi ceritanya dalam pemasangan sirip Victor ini Pemilik sudah membeli semacam bracket yang sudah jadi beli online bentuknya seperti ini Namun di dalam pemasangannya bracket tersebut kurang pas Jadi mau tidak mau bracket tersebut harus kita ubah sedikit Terima kasih telah menonton! Jadi dalam pemasangannya sirip Victor ini menggunakan dua metode atau dua cara Cara yang pertama untuk bagian depan kita menggunakan baut untuk memasangkannya Sedangkan untuk bagian belakang kita hanya menggunakan tali ripet untuk mengencangkannya Dengan tujuan agar kita tidak merusak bagian rangka dari sepeda motor tersebut Dan berikut adalah proses pemasangannya Sekedar informasi saja untuk sirip Victor ini didapatkan dengan harga kisaran Rp350.000 untuk warna gading Serta untuk bracket kisaran Rp40.000 Semuanya didapat di toko online Jangan lupa kita harus memperhatikan kerenggangan antara bodi Victor dengan tank sepeda motor tersebut Agar hasil yang didapat dapat terlihat lebih presisi Nah ini dia proses pengencangan bagian bawah sirip Victor Menggunakan tali ripet Jadi caranya teman-teman bisa menghubungkan tali ripet yang telah ditalikan ke bodi Victor Antara bodi yang kiri dengan bodi yang kanan Ditalikan dan diikat sekuat mungkin Sehingga bagian bodi Victor dapat menempel dengan kuat Tanpa perlu kita repot-repot membolongi rangka untuk menempelkan ripet bagian bawah Saya rasa penggunaan tali ripet ini sangat efektif dan efisien Sehingga teman-teman dapat mempraktikannya di rumah Ini dia hasil pemasangan bodi Victor dengan menggunakan metode baut dan tali ripet Hasil yang didapat sangatlah memuaskan Bodi menempel dengan sangat presisi dan tentunya kuat Silahkan bagi teman-teman dicoba di rumah Semoga bermanfaat Sampai bertemu kembali di video selanjutnya seputar otomotif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!